Jelang libur Natal dan Tahun Baru 2021, PT Pertamina Marketing Operation Region atau Mor 4 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta telah mempersiapkan 3 unit mobil siaga dan 7 unit motoris di sejumlah titik. Yang bertugas mengantarkan BBM kepada masyarakat saat kendaraan mereka kehabisan bahan bakar di jalan tol. Semua ditempatkan di 3 titik di jalan tol Transjawa yang diperkirakan menjadi pusat kemacetan, yakni di pintu keluar tol Tegal, Weleri, dan pintu keluar tol Salatiga. Sementara 7 unit motoris disiagakan di 7 SPBU di sepanjang tol Transjawa. Mereka bertugas mengantarkan BBM ke konsumen yang berada di area SPBU jika terjadi antrean panjang. Untuk mengantisipasi jika ada kerumunan kendaraan atau kemacetan dan pengendara kesulitan mencari BBM, dapat menghubungi kontak 135, nanti motoris dan mobilis kami akan melayani pengendara-pengendara yang membutuhkan bahan bakar tersebut. Masyarakat sendiri berharap ke depan ada penambahan SPBU di area istirahat di sepanjang jalan tol Transjawa, sehingga mereka tidak lagi khawatir kehabisan BBM saat dalam perjalanan. Pada masa libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, PT Pertamina Mor 4 memprediksi akan terjadi lonjakan konsumsi BBM di wilayah Jawa Tengah dan DIG, hingga mencapai 8 persen. Dari rata-rata konsumsi harian 11.750 kiloliter menjadi 12.670 kiloliter. Meski diprediksi mengalami peningkatan dari konsumsi harian, Pertamina Mor 4 memperkirakan pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, konsumsi BBM jenis gasolin turun 11 persen dibandingkan tahun lalu, yakni dari 14.000 kiloliter menjadi 12.600 kiloliter. Dari Sumarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.